Fakta unik Johan Depp, mantan suami Amber Hirak, yang ternyata sempat jadi aktor termahal dunia. Johan Depp sering muncul di layar lebar dan telah mencapai puncak ketenaran. Daya tariknya yang memukau tidak hanya berasal dari penampilannya, tetapi juga dari bakat aktingnya yang luar biasa. Johan Depp dikenal sebagai aktor seribu wajah karena krahlianya dalam membawakan berbagai karakter, peannya sebagai Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean, Edward dalam Advance His Orhans, dan Willie Wonka dalam Charlie, and The Chocolate Factory terus memikat penonton. Namun, kada aspek menarik dari Johan Depp yang jarang diketahui orang banyak. Meskipun Johan Depp memiliki banyak bakat dalam bidang akting, dia belum berhasil memenangkan piala Oscar meskipun telah memerankan puluhan karakter dengan luar biasa. Dengan penampilan yang memukau, sang aktor berhasil menghidupkan karakter Willie Wonka dalam film Charlie and The Chocolate Factory. Ironisnya, Johan Depp yang memerankan peran utama ternyata memiliki alergi terhadap coklat, meskipun berperan sebagai toko eksentrik pemilik pabrik coklat. Karena perannya sebagai Jack Sparrow begitu penting baginya, aktor ini sering membawa kostumnya kemanapun dia pergi. Dengan suka cita, Johan Depp mengubah penampilannya menjadi Jack Sparrow untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak di rumah sakit dan memberi mereka hiburan. Meskipun dikenal sebagai seorang aktor populer, Johan Depp tidaklah sombong. Sebaliknya, dia terkenal karena kerendahan hati dan sikap dermawanya. Hal ini terbukti saat dia mengadopsi kuda yang digunakan dalam syuting film Slepi Hollow untuk mencegah kuda tersebut disuntik mati. Selain itu, dia juga menyumbangkan seluruh honorariumnya dari film The Imaginarium of Dr. Parnasus untuk membantu keruangan anak perempuan mendiang hati leger. Johan Depp dikenal tidak hanya karena kebaikan hatinya, tetapi juga personanya yang menawan. Namun, siapa yang akan menyangka bahwa pada usia 60 tahunnya, dia memiliki hobi yang cukup unik. Mengumpulkan boneka Barbie dengan antusiasme yang tinggi, Johan mengoleksi berbagai jenis Barbie. Termasuk beberapa edisi terbatas. Pada usia 12 tahun, Johan Depp diberi sebuah gitar yang memicu minatnya pada musik. Masa remajanya ditandai dengan keputusan untuk meninggalkan sekolah demi mengejar impian sebagai musisi. Meskipun tidak meraih ketenaran dalam musik, ia akhirnya mencapai ketenaran melalui karir yang berbeda. Ketika dia masih muda dan tinggal di mobil Civi Impala 67 milik seorang teman, dia bergabung dengan rekan-rekannya dalam tenaga pemasaran telpon di sebuah perusahaan alat tulis sebagai upaya mencari nafkah. Pada tahun 2004, Johan Depp mendirikan perusahaan produksi film yang dikenal sebagai Infinitium Nihil yang secara harfiah berarti tak ada yang abadi. Di perusahaan tersebut, Depp berperan sebagai CL, aktor, dan produser, sementara Christy Dombrovsky, kakak perempuannya. Menjabat sebagai presiden, Infinitium Nihil telah menghasilkan berbagai film, termasuk The Run Diary, Hugo, Dark Shadows, Loneranger, dan Maud Detail. Ketika sedang memproduksi film Pirates of the Caribbean, Johan Depp hampir kehilangan pekerjaannya oleh para eksekutif Disney Studio yang memantau proyek tersebut. Mereka meragukan kejelasan dalam penampilan karakter fiksi Kapten Jack Sparrow yang diperankan oleh Depp. Namun, begini situasinya berubah dengan franchise film tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Disney, terutama karena popularitas yang melejit dari karakter Bajaklau tersebut. Menurut celeb Netway Altih, Johan Mirep telah menghasilkan total pendapatan sekitar US$ 350 juta sebagai seorang aktor, produser film, dan musisi terkenal. Keberhasilannya juga tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai aktor dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2012. Informasi ini terkuat setelah Depp mengungkapkan penghasilannya dari penampilannya sebagai cameo dalam film 21 Jump Street tahun 2012 dan Dark Shadows. Menurut laporan CBS News, Depp diakui sebagai aktor termahal pada tahun 2016, menerima pembayaran uang muka hingga angka 8 untuk perannya dalam School Pirates of the Caribbean dan Francis Alice in Wonderland. Darah keturunan Belgia flemise, Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman mengalir dalam dirinya. Selain itu, hubungan dengan komunitas asli Amerika melalui garis keturunan neneknya juga menjadi bagian dari identitasnya, masa kecilnya diwarnai oleh kebersamaan bersama saudara laki-lakinya, Danny. Nah, serta saudara perempuannya, Depp B dan Christy. Keterkenalan dunia Johny Depp mencapai puncaknya berkat penampilannya sebagai Kapten Jack Sparrow dalam rangkaian film Petualangan Gratis of the Caribbean tahun 2003 tahun 2017. Selain itu, dia dikenal atas perannya yang memukau dalam film Fotola tahun 2000 dan Fending Neverland tahun 2004. Pada usia 16 tahun, Depp memutuskan untuk meninggalkan sekolahnya demi mengejar impian musiknya. Bannya, yang dikenal dengan nama The Kids, bermigrasi dari Florida, tempat Depp menghabiskan masa kecilnya, menuju Los Angeles, pada tahun 1983, Depp menikahi Loriana Allison, seorang penatarias yang juga mengejar kesuksesan di bidang musik. Terima kasih telah menonton!